Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucuka Suara Kali ini saya akan mencoba membahas tentang persamaan diferensial yakni persamaan bernauli Persamaan bernauli ini merupakan kelanjutan dari rumus bernauli pada video persamaan diferensial sebelumnya ya Saya akan cantumkan linknya di bawah Namun jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya Baik kita langsung saja Persamaan bernauli ini memiliki bentuk dasar yaitu, saya tulis dulu bentuk dasarnya yaitu I aksen ditambah P dikali Y sama dengan Ki dikali Y pangkat N Jadi ini merupakan bentuk dasar dari nanti persamaan bernaulinnya Untuk kia aksennya sendiri ingat ya ini D, Y, D, X kita bisa tulisnya seperti ini dikali P, Y sama dengan Ki dikali Y pangkat N Perbedaan dengan rumus bernauli terletak pada apa namanya perkalian Ki nya ya disini ada Ki dikali Y pangkat N kalau rumus bernauli tidak Bagaimana kita untuk mendapatkan rumus persamaan bernaulinnya Baik kita langsung proses saja ya kita temukan persamaan bernaulinnya kita buat kita bagi dulu dengan Y pangkat N jadi kalau saya tulis jika dibagi Y pangkat N atau saya tulis D, Y, D, X ditambah P, Y sama dengan Ki dikali Y pangkat N dibagi dengan Y pangkat N maka kita dapatkan disini Y pangkat N dikali D, Y, D, X yang ini berarti ditambah P dikali Y pangkat ini pangkat 1 berarti 1 dikurangi N sama dengan Ki kita anggap ini adalah persamaan yang pertama ya jadi kita sudah mendapatkan persamaan yang pertama kemudian kita coba untuk memisalkan kita misalkan katakanlah apa ya Z saja ya Z Z itu sama dengan Y pangkat 1 kurang N jadi yang ini kita misalkan berarti kalau kita turunkan terhadap X atau saya tulis begini saja saya DX dari Z kita turunkan juga terhadap X untuk Y pangkat 1 kurang N oke DX, DZ turunan dari Z terhadap X bisa ditulis sebagai DZ, DX ya ini turunannya berarti turunan ini berarti 1 kurang N dikali Y pangkat 1 kurang N dikurang 1 dikali turunan dari Y nya adalah DY, DX oke nah sekarang yang kita cari adalah DY, DX nya disini kita buat berarti DY, DX itu sama dengan kita inikan saja DZ, DX dibagi dengan ini ya semua ini 1 kurang N dikali Y nah ini 1 habis ya jadi pangkat min min N 1 kurang N kurang 1 adalah min N oke kita sederhanakan DY, DX nya sama dengan DZ, DX dikali 1 per 1 kurang N ya dikali Y pangkat pangkat N atau ini bisa disederhanakan atau bisa ditulis sebagai ini saja DY, DX sama dengan 1 per N nya dulu kita kedepankan 1 kurang N maksudnya lalu dikali Y pangkat N DZ, DX nah kita anggap ini sebagai persamaan yang kedua ya jadi ini persamaan yang pertamanya dan ini yang kedua lalu kedua persamaan ini saya tulis saja disini warnanya saya ganti lagi ya kita substitusi persamaan yang kedua ke persamaan yang pertama jadi ini kita substitusikan ke sini saya tulis untuk persamaan yang pertamanya saya tulis ulang Y pangkat min N persamaan yang pertama kali DY, DX ditambah P dikali Y pangkat 1 kurang N sama dengan Ki oke kita ganti DY, DX nya ya DY, DX nya kita ganti dengan ini dengan ini kemudian Y pangkat ini kita ganti dengan pemisalan tadi Z dengan Z ini oke berarti Y pangkat min N dikali DY, DX nya yang ini 1 per 1 kurang N dikali Y pangkat N DZ DX oke kemudian ditambah P ini Z sama dengan Ki oke sampai sini bisa difahami ya kemudian kita coba kalikan ya kita kalikan dengan pembaginya ini 1 kurang 1 kurang N jadi dikali 1 kurang N oke ini prosesnya masih dikit agak panjang jadi kali 1 kurang N berarti ini karena ini perkalian berarti kan 1 kurang N nya habis jadi tinggal ini juga dan ini habis juga ini dengan ini berarti habis dikali 1 per N berarti tinggal DZ DX ya DZ DX oke ditambah yang ini berarti tinggal 1 dikali 1 kurang N PZ sama dengan yang ini juga sama dikali 1 kurang N Ki oke kita ingat lagi kalau sudah bentuknya seperti ini kita apa namanya ingat pada rumus bernauli ya kita ingat video sebelumnya rumus bernauli oke nah disini kita punya konstanta untuk Z ini adalah ini kemudian konstanta untuk Ki adalah ini oke ingat rumus bernauli saya tulis saja untuk DZ DX berarti Z sama dengan E pangkat min dari 1 kurang N karena ini lalu dikali dengan integral P DX lalu dikali dengan integral E pangkat 1 kurang N dikali P DX dikali 1 kurang N Ki DX ditambah C nah ini berdasarkan rumus bernauli yang sebelumnya ya ini kan bisa ditulis DZ DX itu Z aksen berarti Z nya kita dapat ini nah sehingga kita tinggal memasukkan lagi karena Z nya itu adalah ini berarti Y pangkat 1 kurang N sama dengan ini boleh kita apa namanya kalikan ya jadi min min 1 tambah N jadi E pangkat N kurang 1 integral dari P DX dikali integral E pangkat 1 kurang N 1 ya 1 dikurangi N integral P DX dikali 1 kurang N dikali Ki DX ditambah C oke jadi C1 pangkat 1 kurang N ini bisa kita keluarkan karena dikali jadi 1 kurang N E pangkat N kurang 1 integral P DX dikali integral E pangkat 1 kurang N integral P DX dikali Ki DX ditambah C oke ini merupakan persamaan Bernoulli persamaan bernoulli jadi kuncinya apa kalau kita menemukan persoalan yang berbentuk seperti ini ya berbentuk seperti ini maka solusinya adalah kita buat menjadi seperti ini langsung saja mensubstitusikannya ke dalam bentuk ini jadi yang kita cari nanti P nya berapa Ki nya berapa dan N nya berapa tinggal kita masukkan saja ke ke sini baik selanjutnya kita coba contoh soal ya carilah solusi dari X DYDX ditambah Y sama dengan X Y pangkat 3 oke nah ini kita bisa menggunakan persamaan bernoulli nah kita cari dulu atau kita bentuk dulu karena bentuk dari persamaan bernoulli saya perlihatkan saja bentuk dasar dari persamaan bernoulli nah kita ingat lagi Y aksen ditambah P Y sama dengan Ki kali Y pangkat N ingat ya jadi koefisinya di sini diharuskan satu supaya lebih mudah untuk mencarinya nah sehingga atau Y aksen atau DYDX boleh ya nah ini juga kan dari persoalan ini X Y aksen begitu kan boleh Y sama dengan X Y pangkat 3 boleh ditulis seperti ini nah di sini ada X berarti kita harus mengubah menjadi bentuk seperti ini kita ubah menjadi atau kita bagi dengan X kita bagi dengan X terus saya bagi dengan X seperti ini berarti tinggal Y aksen ditambah 1 per X Y sama dengan ini 1 berarti Y pangkat pangkat 3 oke nah dari sini kan sudah bentuknya sudah menjadi bentuk dasar ini berarti kita tinggal mencari ini adalah P kemudian pasti keynya adalah 1 jadi kalau saya tulis 1 seperti itu ini adalah key dan nnya adalah 3 jadi kalau saya tulis lagi P nya sama dengan 1 per E kemudian keynya sama dengan 1 kemudian nnya sama dengan 3 nah kalau sudah kita dapatkan seperti ini maka ya langsung saja berarti kita menggunakan rumus persamaan Bernoulli nya tulis saja maka begitu ya saya tulis ulang rumusnya 1 pangkat Y pangkat 1 kurang N sama dengan 1 kurang N E pangkat N kurang 1 integral P DX dikali integral E pangkat 1 kurang N seperti itu dikali integral P DX X lagi lagi lalu dikali Q DX ditambah C oke nah sampai sini ya kita tinggal memasukkan saja ya berarti N nya 3 berarti saya tulis Y 1 kurang 3 lalu 1 kurang 3 E pangkat 3 kurang 1 saya tulis dulu semuanya ya integral P DX P nya 1 per X berarti 1 per X DX Lalu dikali integral E 1 kurang 3 integral PDX nya 1 per X DX dikali Q nya 1 berarti 1 DX ditambah C kita sudah memasukkan semuanya ya kita tinggal menghitungnya atau menyederhanakannya ya baik berarti ini kita dapatkan Y min 2 ya pangkat min 2 begitu ini min 2 kali E pangkat 2 integral 1 per X DX itu lon X ya kita langsung hitung saja 2 kali lon X ya lalu dikali integral E pangkat min 2 kali lon X juga berkali 1 DX saja ditambah C oke sekarang ya permasalahannya mungkin di sini E pangkat 2 oke nah untuk ini ya oke ini jawabannya E pangkat 2 lon X itu sama dengan X kuadrat kalau tidak salah kita coba saja oke kita misalkan saja Y itu adalah E pangkat 2 lon X berarti Y sama dengan E pangkat lon X kuadrat sesuai dengan aturan logaritma juga sama 2 lon X itu sama dengan lon X kuadrat oke kita cari lon Y sama dengan lon E dikali lon E pangkat lon X kuadrat berarti lon Y sama dengan kita kalikan berarti lon X kuadrat dikali lon E berarti lon Y sama dengan lon X kuadrat dikali ini sudah jelas satu ya lon E atau lon Y itu sama dengan lon X kuadrat Y sama dengan X kuadrat berarti E pangkat 2 lon X itu sama dengan X kuadrat karena Y sama dengan Y jadi kita boleh merubah E pangkat 2 lon X ini dengan X kuadrat 6 ini oke jadi bagaimana untuk yang ini ya sama seperti ini prosesnya ya atau kita bisa langsung kalau misalkan E pangkat 2 lon X itu atau E pangkat lon X kuadrat berarti X kuadrat X pangkat 2 berarti kalau ini ya lon X pangkat min 2 berarti 1 per X kuadrat jadi kalau Y sama dengan E pangkat min 2 lon X itu ya sama dengan 1 per X kuadrat atau X pangkat min 2 boleh seperti itu nah sehingga ini bisa kita ubah ya Y pangkat min 2 sama dengan min 2 dikali yang ini adalah dikali X kuadrat berarti yang ini dikali 1 per X kuadrat dikali DX ditambah C tinggal kita menyelesaikan yang ini ya Y pangkat min 2 itu sama dengan min 2 X kuadrat yang ini ya integral 1 per X kuadrat yang kita cek di sini integral X pangkat min 2 DX ya berarti 1 per min 2 tambah 1 jadi min 1 X min 2 tambah 1 min 1 ya berarti min 1 per X ok min 1 per X ditambah C ok nah sampai sini sebetulnya sudah ini sudah jawabannya ya cuma kalau mau disederhanakan lagi mungkin kita kalikan distributif ya saya tulis disini saja Y pangkat min 2 sama dengan ini berarti dikali ya min 2 min kali min plus jadi 2 X kuadrat ini X jadi 2 X ya ditambah oh dikurang ya dikurang 2 C X kuadrat ok kalau mau disederhanakan lagi berarti tinggal mengeluarkan ini 1 sama dengan 2 X kurang 2 C X kuadrat bagi y atau 2 X kurang 2 C X kuadrat ini Y Y kuadrat Y kuadrat Y kuadrat Y pangkat min 2 Y pangkat min 2 berarti keatas kan Y kuadrat 9 1 jadi ini solusinya saya kira kalau pun ada yang sudah sampai sini ini dianggap betul sudah sampai sini baik mungkin itu salah satu contoh kita coba disini ada tidak ada ini ada beberapa soal latihan beberapa soal latihan kita coba kita coba nomor satu soalnya adalah kita mencari solusi X DY tambah Y DX sama dengan X Y kuadrat DX baik selalu ingat bentuk dasarnya bentuk dasar adalah Y aksen yang ditambah PY sama dengan QY pangkat N ini bentuk dasarnya berarti soal ini kita ubah menjadi bentuk seperti ini ya kita ubah menjadi bentuk seperti ini berarti kita ini DX ada disini berarti kita bagi DX semua satu-satu saja kita bagi dibagi DX berarti tinggal X DY DX berarti ditambah Y kali DX dibagi DX ya Y sama dengan XY kuadrat ini sudah mendekati kita tinggal menghilangkan X ini berarti kita bagi dengan X ya dibagi X kalau dibagi X berarti ini tinggal DY DX saya tulis disini saja DY DX tambah berarti satu per X Y sama dengan Y pangkat 2 oke ini sudah kita dapatkan bahwa P nya adalah satu per X kemudian Q nya adalah satu sini ada satu Q nya satu N nya adalah dua oke sekarang kita tinggal memasukkannya ya ke persamaan Bernoulli persamaan Bernoulli Y pangkat 1 kurang N sama dengan 1 kurang N E pangkat integral PDX eh sorry E pangkat N kurang 1 E pangkat N kurang 1 dikali integral PDX dikali integral E pangkat 1 kurang N integral PDX dikali Q DX ditambah C kita masukkan saja N nya 2 berarti Y sama dengan 1 kurangi 2 min 1 langsung saja ya ini jadi min 1 E pangkat N 2 kurang 1 pangkat 1 1 berarti integral P nya adalah 1 per X P nya 1 per X DX berarti kita kalikan juga integral E 1 kurang 2 min 1 min 1 integral 1 per X DX dikali Q nya adalah 1 DX ditambah C oke berarti kita tuliskan min 1 E pangkat ini lon X dikali integral E min lon X X kali 1 DX tambah C kemudian Y pangkat min 1 yang ini sudah kita dapatkan saya tulis E pangkat lon X berarti X kali min 1 jadi min X dikali ini integral kalau E pangkat lon X berarti E pangkat min lon X berarti integral 1 per X DX ditambah C prosesnya seperti yang tadi kemudian ini kita integralkan dulu min X dikali integral ini adalah lon X ditambah C oke ini jawabannya sudah selesai atau kita bisa sederhanakan lagi kita buat perkalian distributif jadi ini dapatnya min X lon X dikurang C X oke atau saat ini kan 1 per Y 1 per Y berarti dikalikan min X lon X kurang C X kali Y sama dengan 1 nah ini adalah solusinya kita coba satu lagi ya nomor 2 ya nomor 2 kita lihat Y tambah 2 Y aksen sama dengan Y pangkat 3 dikali X kurang 1 oke dari sini kita bisa lihat ya bentuk dasarnya kita bentuk dasarnya saya tulis lagi lah suka lupa ya jadi bentuk dasarnya bentuk dasarnya itu adalah Y aksen ditambah PY sama dengan Q Y pangkat N kita buat menjadi seperti ini Y aksen ada di sini berarti saya tulis dulu 2 Y aksen ditambah Y sama dengan Y pangkat 3 dikali X kurang 1 oke kita bagi 2 berarti Y aksen ditambah setengah Y sama dengan X kurang 1 dibagi 2 karena kita bagi 2 berarti kali Y pangkat 3 oke ini sudah kita dapatkan ini adalah P ini adalah Q dan N sama dengan 3 N sama dengan 3 ini N sama dengan N oke kita masukkan saja langsung ke persamaan bernauling Y pangkat min 1 kurang N sama dengan 1 kurang N E pangkat N kurang 1 integral P DX dikali integral E pangkat 1 kurang N integral P DX dikali Q DX ditambah C N N nya 3 berarti kita dapatkan 1 kurang 3 pangkat min 2 1 kurang 3 min 2 E pangkat 2 integral P P nya setengah setengah DX dikali integral E pangkat min 2 integral setengah DE kali Q nya X kurang 2 X kurang 1 dibagi 2 DX ditambah C oke kita sederhanakan berarti Y pangkat min 2 sama dengan yang ini integral 2 kali setengah 1 DX berarti integral DX adalah X jadi min 2 E pangkat X dikali integral ini juga sama min berarti min X 2 kali setengah kan 1 jadi min 1 jadi min X E pangkat min X dikali X kurang 1 per 2 DX ditambah C oke kita lihat dulu ini sudah tidak bisa berubah lagi kita hanya tinggal menyelesaikan integral ini dan kalau kita cek turunan dari ini tidak memungkinkan untuk mengintegralkan jadi kita gunakan cara lain ini ini bentuknya saya kira ini integral parsial ini ini parsial saya tulis saja disinilah integral integral ini berarti karena dia parsial kita buat dulu sederhanakan setengahnya saya simpan disini saja berarti X kurang 1 E pangkat min X DX karena ini parsial kita buat kita misalkan U adalah X kurang 1 kemudian D U sama dengan DX yang ini kita buat DV DV nya adalah E pangkat min X DX berarti V nya adalah integral dari E pangkat min X integral dari E pangkat min X min E pangkat min X oke integral U DV sama dengan U kali V dikurang integral V DU ini integral parsial berarti UV X kurang 1 V nya dikali min E pangkat min X dikurangi integral V integral ini min jadi plus E pangkat min X V DU DU nya oke sebentar karena ini min ini min V V nya min jadi plus ya oke betul tinggal X kurang 1 dikali min E pangkat min X di integral dari E pangkat min X min lagi ya min E pangkat min X tambah C ya oke ini hasil dari yang kedua ini kita tinggal memasukkan saja berarti Y pangkat min 2 min 2 E pangkat X nah ini yang partial ini berarti X kurang 1 kali min E pangkat min X dikurangi E pangkat min X ini ditambah C ya ditambah C oke ditambah ini ada C lagi kita buat seperti itu saja C adalah satu konstanta yang kita tidak tahu berapa jadi kita boleh merubah dengan bentuk konstanta yang lain seperti itu jadi saya buat karena ini ada C ini C berarti saya buat C tambah C atau boleh kita tulis disini 2 C saja begitu ya berarti kita tulis lagi E pangkat X X kurang 1 min E pangkat min X kurang E pangkat min X tambah 2 C seperti itu oke kita kalikan secara distributif karena ini ini kita kali ini ini kita kali ini kemudian ini kita kali ini berarti kalau ini kali ini ini habis ini jadi habis berarti oke berarti ini kalau kali ini ini min ini min jadi plus 2 X kurang 1 lalu ini min ini min plus juga 2 ditambah sorry dikurang ini kali ini 4 C oke berarti 2 X kurang 2 tambah 2 oke 2 X kurang 2 tambah 2 kurang 4 C bisa habis berarti 2 X kurang 4 C jadi Y pangkat min 2 atau kita bisa tulis jika jika min 4 C itu sama dengan K konstanta besar kita juga bisa tulis seperti ini sama dengan 2 X ditambah K seperti itu ini juga konstanta sama seperti C yang tadi kita tidak tahu berapa nilainya atau kita bisa tulis sebagai 2 X tambah K 1 per Y kuadrat sama dengan 1 oke saya kira seperti itu untuk solusinya untuk soal-soal yang lain silahkan dicoba ya untuk diselesaikan saya kira untuk video kali ini cukup sekian dulu ya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa untuk subscribe like dan juga share aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten pembelajaran matematika terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh